Ini adalah bola putar pengambil keputusan Bentuknya seperti ini Ada bola besar, kemudian ada bola kecil-kecil Di bagian bawahnya sini ada beberapa keputusan yang bisa kita ambil Ada pray berdoa Yes, ya Maybe, mungkin Try again Coba lagi Asmam, tanya ibu Buy, beli Sell, jual Go for it, pergi untuk itu No, tidak Cara penggunaan alat ini adalah tanyakan pertanyaannya pada diri sendiri Misalnya, saya ingin melakukan apa hari ini Kemudian putar alatnya Wow, ini dia jawabannya Ternyata pada bagian buy, berarti hari ini saya berbelanja Ini adalah pengambil keputusan berupa fidget spinner Di sini ada ballpoint penunjuk arah Pada sisi yang sebelah kanan terdapat ballpoint yang bisa digunakan untuk menulis Di sini ada piringan baja, Anda letakkan di atas meja seperti ini Letakkan penunjuk arahnya Misalnya keputusannya terletak di sini, bagian ballpointnya Kemudian putar Dan berhentinya di mana? Itulah keputusan Anda Ada buy, beli Sell, jual Give up Menyerah Yes Ya Stay Tinggal Try Coba Go ahead Lanjutkan No Tidak Jika dibalik Di sini juga ada keputusan-keputusan yang kita bisa ambil ketika kita kesasar Berupa arah S Timur North Utara West Barat Cara penggunaan yang lain adalah letakkan seperti ini ya Kemudian bagian piringannya ini diputar Maka ketika berhenti di sini Itulah keputusan Anda Setelah kita lihat, ternyata keputusannya adalah buy Atau kita harus membelinya Ini adalah alat pengambil keputusan berupa sebuah bandul Di sini ada bandul utamanya Kemudian di sini ada sebuah papan yang ada keputusannya No way Tidak mungkin Atau sama sekali tidak Try again Coba lagi Ask a friend Tanya kepada teman Yes Ya Maybe Mungkin Definitely Pastinya Cara penggunaan alat ini Di bagian papannya sini ada sebuah lubang Masukkan alat bandulnya ke lubangnya seperti ini Cara mainnya pada bagian bandulnya sini Ditarik seperti ini Kemudian lepaskan Inilah proses pemilihan keputusannya Lihat Kena medan magnet Dia berkontak ganti Kadang ke sana, kadang ke sini Wow Keren sekali Dan disinilah berhentinya Apakah disini tulisannya? As a friend Wow Tanya kepada teman Ini adalah alat pengambil keputusan Berupa bola ramal Inilah bentuk bolanya Ada bagian atasnya sini Ada angka Berupa angka delapan Di bagian bawahnya sini Disini ada tulisannya Tulisannya akan berkontak ganti Sesuai dengan keberuntungan Cara memainkan bola ini adalah Goncang sekuat tenaga bola ini Maka di bagian bawah akan ada tulisannya Ini contoh tulisannya yang keluar Indication say yes Atau mengindikasikan berkata ya Ketika mengambil sebuah keputusan Diperlukan pertimbangan Dan pemikiran yang matang Jadi jangan terlalu percaya Dengan keempat alat ini Karena pengambilan keputusannya Berdasarkan kejadian yang acak Keempat alat ini Hanya untuk sedikit hiburan Ketika Anda sedang kebingungan Mengambil sebuah keputusan Hei hamster, 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 hamster Hei hamster Aku punya sesuatu buat kamu Apa, apa, apa Coba kamu duduk disini Nanti tak kasih hadiah Baiklah kalau begitu Kamu disitu aja ya Satu, dua, tiga Baiklah kalau kamu minta bokong Balik badan Oh no Oh no Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax